Terima kasih urapanmu untuk setiap kami anak-anak mudamu supaya kami boleh mengerti kehendakmu, rencanamu, dan kami menggenapinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Saya dikasih tema PPKM untuk hari ini. Untuk bulan Agustus saudara-saudara ngomong bicara tentang kesehatan pribadi saudara. Apapun yang sudah saudara dapatkan beberapa hari-hari ini, percayalah Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Dan hari ini kita akan belajar tentang PPKM. Singkatan dari percaya, pasti Kristus menyembuhkan. Kalau saudara punya singkatan PPKM yang lain silahkan. Bisa di-chat tapi harus sesuai dengan tema hari ini ya. Jangan pernah pendekatan kemudian menghilang. Itu enggak ada hubungannya sama tema kita. Jadi enggak usah ditulis yang itu. Tapi PPKM yang tentang kesembuhan, tentang pemulihan boleh. Oke. Nah saya ajak saudara untuk lihat ini saudara. Saya udah kasih apa namanya materi PPT-nya. Kalau mau dimunculkan silahkan. Saudara saya mau katakan pada saudara gini. Tuhan kita, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang suka menyembuhkan dan Dia adalah penyembuh. Oke. Kalau ada orang yang datang kepada Tuhan berdoa, minta disembuhkan dan Dia tidak sembuh, itu tidak bisa menyangkali bahwa Tuhan adalah penyembuh. Sekalipun ada orang yang datang ke Tuhan dan tidak disembuhkan atau belum disembuhkan, itu tidak menyangkali bahwa Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Atau Dia adalah Tuhan penyembuh. Jadi kita mesti saya mau tekankan kata ini untuk setiap kita. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan di Yohanes 6 ayat yang kedua itu dikatakan banyak orang berbondong-bondong. Ya orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan, mengikuti Dia. Karena mereka melihat mujisat-mujisat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang yang sakit. Saudara, saya percaya gini, Alkitab diberikan buat kita supaya cerita di Alkitab itu menjadi cerita kita. Saya berdoa supaya kalau di Alkitab diceritakan Tuhan yang menyembuhkan, saya berdoa saudara jangan cuma melihat di Alkitab saja, tapi saudara juga mengalami. Sehingga cerita Alkitab tentang kesembuhan itu juga saudara alami, saudara terima kesembuhan. Saudara pernah disembuhkan. Dan saudara yang sakit hari ini akan disembuhkan oleh Tuhan. Jadi saya mau ajak saudara untuk iman saudara bangkit, percaya saudara bangkit. Dan Tuhan adalah penyembuh. Sekalipun ada orang yang nggak disembuhkan ketika dia datang kepada Tuhan, hal itu nggak pernah menyangkali bahwa Tuhan adalah penyembuh. Contohnya ini, biar saudara lebih-lebih menangkap apa yang saya maksudkan di ayat ini. Saudara tahu Agnes Monika, Agnes Monika itu seorang penyanyi. Saudara jauh-jauh dari Surabaya datang ke Jakarta, nemuin Agnes. Terus kemudian saudara ngomongin, Nes, nyanyi dong, nyanyi dong, buat aku nyanyi dong. Dan ternyata Agnes Monika nggak mau nyanyi. Terus kemudian saudara cerita sama orang, ah ternyata Agnes nggak bisa nyanyi. Ah percuma. Ternyata dia cuma apa ngomongnya bisa nyanyi. Ternyata saya kerupanya kenal. Saudara ketika saudara temui Agnes Monika dan minta dia nyanyi, ternyata dia nggak mau nyanyi. Itu tidak menyangkali bahwa dia adalah seorang penyanyi. Jadi kalau saudara ini datang kepada Tuhan, minta disembuhkan, dan mungkin saudara belum disembuhkan, atau mungkin ada orang yang tidak disembuhkan, itu tidak menyangkali bahwa Tuhan adalah penyembuh. Oke ya, sampai di sini nangkep ya. Nah, ayo kita lihat yang berikutnya. Saya mau ajak saudara untuk lihat satu ayat, beberapa ayat tepatnya sih. Yaakobus 5, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bahas ini. Yaakobus 5, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Oke. Nah, saya suka saudara semuanya aktif. Jadi saya minta. Saya nggak tahu saudara semuanya satu-satu. Saya nggak hafal sama saudara. Tapi setiap saya tunjuk saudara, siapapun namanya, saudara bisa bacakan ayat yang saya minta. Yaakobus 5, ayat yang ke-13. Saya minta Yaakob Permana. Yaakob Permana. Boleh dibacain, Yaakob? Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Amin. 14, sekarang saya minta Nakata Jericho. Oke, silakan. 14. 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Supaya mereka mendoakan. Dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Oke. 15. Nikolas Alexander. Doa yang lain dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Yang terakhir, boleh Selin. Selin, tolong dibacakan. Karena itu, hendaklah kamu saling melaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila ada yang yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Oke, dari ayat-ayat ini saya mau ajak saudara untuk melihat bagaimana kita itu mengalami kesembuhan. Yang pertama di ayat yang ke-13 tadi dikatakan gini. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudara, doa, pujian, penyembahan itu penting sekali. Nah, karena itu saudara, teruslah lakukan ini. Saya melihat, saya mendengar bahwa gereja saudara selalu menekankan ini. Doa, pujian, penyembahan. Puji Tuhan, saudara. Karena ini yang memang Alkitab dia. Doa, pujian, penyembahan. Kalau ada orang yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, menyanyilah. Jadi ada doa, ada pujian, ada penyembahan. Kalau saudara sedang ngalami sakit, ngalami hal-hal yang enggak enak, putus asa, takut, dan lain sebagainya. Berdoalah. Menyanyilah. Memujilah Tuhan. Menyembahlah Tuhan. Sampai kapan? Sampai khawatirmu hilang. Sampai sakitmu sembuh. Sampai engkau ngalami Tuhan secara pribadi. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau saudara ngalami sesuatu yang enggak enak, yang enggak baik. Jangan malah berhenti. Jangan malah enggak berdoa. Jangan malah kemudian, ah males memuji Tuhan hatiku lagi enggak enak. Ah males nyembah Tuhan karena kondisiku lagi enggak baik. Jangan, saudara. Ketika saudara berhenti lakukan itu, justru saudara makin terpuruk. Saudara hari-hari ini hari-hari yang cukup berat kita alami semuanya. Bukan cuma saudara, bukan cuma orang-orang tua, bahkan anak-anak kecil sekalipun juga kena dampaknya. Mereka enggak bisa, enggak bisa, istilahnya enggak bisa bebas hari-hari ini. Apa yang bisa kita lakukan? Saya beberapa waktu lalu ambil waktu 10 hari doa, pujian, penyembahan bersama dengan salah satu teman saya. Kami adakan itu, terus kemudian kita ajak teman-teman yang lain untuk bergabung, untuk berdoa bersama-sama. Kenapa? Karena doa itu membuat kita ngerti hatinya Tuhan. Kalaupun kita ngalami pemulihan, kalaupun kita ngalami kesembuhan, kita tahu ini dari Tuhan. Kalau kita doain orang, kalau orang yang kita doakan itu sembuh, itu kita tahu bahwa ini dari Tuhan. Bukan karena hebat gagahnya kita. Dari mana kita ngerti? Karena kita punya hubungan sama Tuhan. Kita punya doa, pujian, penyembahan ini membuat kita terhubung dengan Tuhan. Jadi kita ngerti hatinya Tuhan. Kalaupun kita doa atau kita ngalami sakit dan kita doa dan kemudian belum disembuhkan atau enggak disembuhkan sekalipun, kita ngerti kok bahwa semuanya ini atas izin Tuhan. Rasul Paulus itu pernah berdoa sama Tuhan dan dia bilang gini, Tuhan ada duri dalam daging di dalam hidupku. Para ahli teologi bilang bahwa Paulus punya sakit yang sangat mengganggu dia. Dan itu ternyata dia doa, enggak diambil sama Tuhan. Padahal kita lihat betapa hebatnya Paulus. Sapu tangannya aja bisa nyembuhin orang. Tapi dia sendiri, kenapa kok dia bisa seperti itu? Dan dia enggak sakit hati sama Tuhan. Dia enggak ngomong, ngomel-ngomel dan berkata, Tuhan orang lain kau sembuhkan. Aku kok enggak engkau sembuhkan? Karena dia terhubung dengan Tuhan. Dia ngerti hatinya Tuhan. Jadi dia enggak pernah maksa. Yang kedua, ayat berikutnya. Kalau ada yang sakit, apa yang harus kita lakukan? Yang ke-14 katakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi ada langkah-langkah yang pertama, panggil penatua. Kalau mungkin ada saudara yang sakit, Saudara bisa panggil kakak-kakak rohani, kakak-kakak yang ada di gereja saudara. Kalaupun mereka tidak bisa datang, tidak bisa mendoakan saudara. Saudara jangan khawatir. Saudara sendiri pun berdoa, kuasanya sama. Jadi saya selalu mengajarkan ke jemaat juga untuk mereka itu langsung ke sumbernya. Kalau ada orang sakit datang ke saya, saya dengan senang hati akan mendoakan. Tetapi saya selalu ajarkan kepada mereka, kalaupun saya tidak ada, Bapak, Ibu, Saudara yang sakit, Saudara bisa langsung berdoa sama Tuhan sendiri. Karena Saudara punya jalur, apalagi Saudara sudah percaya Tuhan Yesus. Saudara punya akses langsung kepada Tuhan. Jadi kalau Saudara berdoa, tidak ketemu penatua, tidak ketemu kakak-kakak rohani, Saudara berdoa sendiri pun. Saudara bisa. Bahkan sesederhana apapun doa Saudara, ketika Saudara hantar itu dengan nama Tuhan, saya percaya doa Saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Dan kalau ada penatua, mendoakan. Kalau perlu, mengoleskan minyak. Dan yang paling penting adalah, ada nama Tuhan di situ. Karena nama ini yang berkuasa, bukan minyaknya yang berkuasa. Tetapi nama Tuhan Yesus itu nama yang berkuasa. Kenapa kalau setiap kali kita berdoa, kita selalu akhiri dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama itu kayak meterai. Kayak meterai. Kalau ada meterainya sah. Kalau ada meterainya diterima. Artinya doa-doa kita selalu didasari dengan nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan sendiri katakan, apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku, engkau akan mendapatkannya. Jadi kalau Saudara ada yang sakit, ingat ya. Panggil kakak-kakak rohani. Kalau mereka enggak ada, enggak apa-apa. Berdoa sendiri. Doa sendiri dengan iman. Percaya. Kalau perlu ada minyak, dioleskan. Dioleskan. Dan kemudian dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Yang berikutnya. Yang ketiga. Next. Ayat yang berikutnya. Saya ajak Saudara lihat. Ayat yang kelima belas dikatakan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara, saya mau lihat, mau ajak Saudara lihat untuk hal-hal yang penting. Ayat-ayat ini ngomong sesuatu yang sangat penting. Yang pertama dari ayat ini kita belajar. Doa yang lahir dari iman itu menyelamatkan. Artinya gini Saudara. Ada hal yang jauh lebih bernilai daripada kesembuhan. Yaitu keselamatan. Jadi kesembuhan itu baik, kesembuhan itu bagus, kesembuhan itu bernilai. Tapi ada yang jauh lebih bernilai dari itu, yaitu yang namanya keselamatan. Karena itu mujisa terbesar, bukan Saudara terima kesembuhan, Saudara dapat pacar, Saudara dapat masa depan yang baik. Bukan itu, tapi mujisa terbesar yang harus kita miliki adalah Saudara sudah diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ini penting. Kalau Saudara sudah punya keselamatan, Saudara sudah terima semuanya. Kalaupun yang lain tidak terima, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Seringkali kita ini tidak pernah bersyukur. Sehingga kemudian kita ngomel, kita bersungut-sungut. Padahal kita ini sudah dapat yang besar, Saudara. Sudah dapat yang besar. Saudara, saya kasih contoh. Dulu waktu anak saya masih kecil, saya ajak dia pergi ke rumah Saudara di daerah Lumajang sana. Dan saya ketemu dengan sepupu saya dari keluarga istri saya. kami nginep di rumahnya dia. Sepupu saya ini, dia punya usaha beras. Kemudian anak saya ini dikasih uang sama sepupu saya ini. Sepupu saya sendiri juga punya anak kecil. Yang anaknya usianya lebih kecil daripada anak saya. Anak saya sendiri dikasih uang cukup banyak. Saya sebut nilainya saja. Waktu itu anak saya masih sekitar umur 5-6 tahun. Anak saya dikasih duit Rp750.000. Terus kemudian diterima sama anak saya, ditipin mamanya. Terus kemudian di hari berikutnya, suatu hari, di hari berikutnya, kita masih nginep di situ, anak saya rebutan sama anaknya sepupu saya. Rebutan apa? Rebutan duit. Rebutan duit. Duitnya berapa? Duitnya Rp500.000. Kan lucu ya? Ketika anak saya ribut sama saudaranya, ini anak dari sepupu saya, ribut perkara duit Rp500.000. Ketika saya tahu itu, saya tarik tangan anak saya. Saya minggirin dia, saya kasih tahu, kamu jangan bertengkar hanya karena duit Rp500.000. Kamu itu sudah punya Rp750.000. Jangan bertengkar duit kecil, kamu punya duit gede. Saya kasih tahu dia, saya nggak tahu apakah anak saya ngerti waktu itu, karena mungkin dia belum terlalu ngerti soal nilai uang, dll. Tapi dari cerita ini, kita seringkali seperti anak saya itu, ribut karena belum disembuhkan, padahal kita sudah terima berkat yang lebih besar, yang namanya keselamatan. Jadi disembuhkan atau belum, udahlah. Nggak usah pusing. Kita datang kepada Tuhan, minta kesembuhan, tapi kalaupun itu tidak diberikan, tetaplah bersyukur, tetaplah percaya, tetaplah bilang gini, Engkau Tuhan yang baik, apapun yang terjadi. Yang kedua dari ayat ini, kita belajar apa? Doa yang lahir dari iman. Doa itu, saya percaya gini, Doa yang lahir dari iman, itu akan membangunkan dia. Saya percaya kata membangunkan dia, ini bukan sekedar menyembuhkan, tapi juga membangun imannya. Jadi orang yang didoakan, pasti imannya terbangun. Beberapa waktu lalu ada teman saya yang kena COVID-19 dan cukup parah. Masih muda. Ketika saya dengar dia kena COVID-19, saya langsung telepon dia. Ketika saya telepon, dia nggak bisa ngomong banyak. Karena setiap ngomong batuk, setiap ngomong batuk, saya lama-lama kasihan. Saya bilang gini, udah, kalau gitu kamu nggak usah cerita apapun, udah, saya cukup ngerti kamu sakit, sekarang yuk kita doa. Dan ketika saya doa sama dia, saya bilang gini, Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Engkau buat mujizat. Hari ini sama seperti dulu Engkau pernah buat, hari ini pun Engkau akan buat. Dan selama-lamanya Engkau akan buat mujizat. Ketika saya berdoa seperti itu, dia bilang amin dan lain sebagainya. Langsung sembuh? Enggak. Tetap batuk. Tapi hari berikutnya saya tanya, gimana kondisimu? Iya, Kak, masih gini. Tetap percaya ya, tetap percaya. Iya, Kak, saya percaya Tuhan pasti sembuhkan. Besoknya lagi saya tanya lagi, gimana masih batuk, Kak? Tapi yang saya lihat gini, dia penyakitnya masih ada, tapi imannya sudah mulai tumbuh. Dia bilang, saya percaya kok, Kak, bahwa Tuhan pasti sembuhkan. Saya ketika ngomong, Tuhan pasti sembuhkan kamu. Dia ngomong seribu persen, saya percaya. Amin, amin, dia bilang gini. Artinya apa? Doa kita kepada Tuhan, doa yang lahir dari iman, bukan cuma akan menyembuhkan dia, tapi ada yang lebih penting. Yang pertama, doa yang dari iman, itu akan mengingatkan keselamatan yang sudah dia dapatkan. Yang kedua adalah, doa itu akan membangun imannya dia. Dan yang ketiga dikatakan, doa itu membuat dosa diampuni. dosa itu akar semua masalah. Akar semua masalah di dunia itu dosa ini. Jadi kalau doa kita lahir dari iman, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat ini, bahwa ada keselamatan yang besar, yang sudah disediakan buat kita, yang sudah kita dapatkan. Jadi kalau kita nggak dapat yang 500 rupiah, kita sudah punya, sorry ya, ini bukan memberikan nilai pada keselamatan, ini contoh saja. Kalau kamu nggak dapat 500 rupiah, it's okay. Kamu sudah punya 750 ribu, contoh tadi. Kalau kamu nggak dapat 500 rupiah, nggak apa-apa. Imanmu terbangun. Kalaupun kamu belum disembuhkan, nggak apa-apa. Dosamu sudah diampuni. Akar semua masalah dalam hidupmu sudah dibereskan oleh Tuhan. Jadi bersyukurlah apapun yang terjadi. Sekalipun doamu mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Kita lihat ayat berikutnya. Next. Saling. Saling apa? Ayat yang ke-16 katakan gini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya mungkin ayat ini akan dipakai oleh pembicara yang lain atau bahkan sudah pernah dipakai oleh pembicara yang lain. Saya nggak akan panjang lebar di sini. Karena kita pasti akan dapat penjelasan yang lebih banyak lagi. Nah saudara, kata saling di sini, artinya apa? Kita berdua. Nggak ada saling itu sendirian. Artinya gini, kita perlu teman. Kita perlu rakan. Kita perlu komunitas. Saya bersyukur saudara punya komunitas yang luar biasa. Yang kadang-kadang saya ikuti di Instagram saudara. Ada yang olahraga. Ada yang kemudian komunitas Zoom. Saudara pemuritan dan lain sebagainya. Itu hal yang luar biasa. Jadi artinya gini. Ayo kita, kalau ada yang sakit, saling mengingatkan. Mengaku dosa. Artinya apa? Mungkin yang membuat kita sakit itu adalah karena ada sebuah dosa yang masih kita simpan. Ada pelanggaran yang masih kita sembunyikan. Ayo kita saling mengaku. Bukan menghakimi. Ingat ya, jangan menghakimi. Jangan ketemu orang terus langsung ngomong, kamu dosa ya? Kok kamu sampai sakit kayak gini? Pasti ada dosa. Nggak usah kayak gitu. Kalaupun saudara mau mengingatkan, ingatkan dengan baik, ingatkan dengan sopan, bukan dengan penghakiman. Apalagi kalau saudara bukan orang yang dekat. Jadi jangan pakai kata-kata itu. Nanti akan malah melukai. Tetapi biarlah kesadaran kita sendiri. Tuhan mungkin ada yang salah dihidupkan. Ada yang perlu diperbaiki. Setelah itu apa? Saling mendoakan. Jangan cuma ngomong, kamu gini, kamu gitu. Enggak. Tapi ayo. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya doakan buat kamu? Saya hari-hari ini lebih banyak, enggak usah sama sekali menghakimi. Kalau ada orang yang minta doa, saya enggak perlu tanya. Kamu kena di mana? Oh ini gara-gara kamu enggak jaga protokol sih. Kamu keluyuran naik. Enggak usah kayak gitu. Kalau ada yang sakit, datang minta doa. Kita ngomong, oke. Kalau mungkin ada yang perlu dibenahi, ayo kita benahi. Setelah itu, ayo kita doa sama-sama. Apa yang bisa saya doakan buat kamu? Barusan kemarin ada anak iut kami yang kena. Baru hari Sabtu kemarin, dia ngasih tahu. Harusnya dia pelayanan. Terus kemudian dia ngomong, kak, sorry saya enggak bisa. Karena saya ini kehilangan penciuman, kehilangan rasa. Oke. Kalau gitu dah, kamu di rumah saja. Saya tanya beberapa hal kamu. Saya enggak tanya dia, dia kena di mana. Enggak. Saya enggak pernah tanya yang kayak gitu. Saya langsung tanya. Kamu makanmu gimana? Karena dia anak kos, saudara. Terus kemudian saya minta nomor rekening, saya minta OVO-nya dia, nomor handphone-nya dia yang ada OVO-nya. Saya transfer sekian. Saya ngomong, pakai ini untuk makan. Pakai ini untuk kamu cari makan. pesan makanan lewat gojek dan lain sebagainya. Pokoknya kamu harus makan yang banyak, istirahat yang cukup. Kita punya obat-obat di gereja, kita kirim ke kosnya dia. Sambil saya juga kasih tahu supaya belikan makanan dulu. Belikan dia makan untuk pagi itu. Sudah. Jadi yuk. Ini yang kita lakukan. Yang berikutnya, saya percaya ini akan menyembuhkan. Orang yang hari-hari ini, orang yang kena COVID itu sebenarnya, dia nggak cuma butuh obat. Dia nggak cuma butuh harus ini, itu. Tapi dia butuh teman. Dia butuh komunitas yang menguatkan dia. Yang membuat dia bersuka cita, yang membangkitkan dia, yang membangun dia. Ini yang dibutuhkan. Dan doa-doa yang lahir dari hati yang penuh iman kepada Tuhan, ini akan membuat orang itu bersuka, orang itu kuat imannya. Orang itu menyadari bahwa dia sudah diselamatkan. Dia nggak perlu takut apapun. Dia sudah diampuni dosanya. Dan saya percaya ketika sudara berdoa dengan sungguh-sungguh, dia akan ngalami kesembuhan. Doa orang yang benar. Orangnya harus benar. Doanya juga harus benar. Akan besar kuasanya. Nah sudara, terakhir saya mau bilang gini. Bagaimana, enggak ada di slide, bagaimana kita ketika berdoa, minta kesembuhan. Ini yang harus kita lakukan. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Sudara yang namanya minta, jangan sombong. Sudah minta, sombong. Itu namanya kurang ajar. Kalau sudara saya minta sama Nana. Nah minta jajan itu. Minta apa kuenya. Tapi saya ngomongnya nggak sopan. Mungkin Nana ngasihnya pun, Kak Indraegius minta nggak sopan. Menggerutu. Ngasih dengan menggerutu. Nggak ikhlas. Tapi kalau saya ngomongnya dengan mengharap, dengan rendah hati. Nah tolong dong, saya minta kuenya satu aja. Saya memohon seperti itu. Saya percaya orang memberikannya itu dengan hati yang penuh kerelaan. Penuh sukacita. Membantu itu dengan hati yang, aduh aku ingin bantu orang itu. Nah kita datang ke Tuhan, jangan sombong. Bahkan saya lihat, ada banyak mentalnya anak-anak Tuhan. Itu jadi perampoknya Tuhan. Kenapa kok saya ngomong kayak gini? Seringkali kita ini kayak perampok. Sudara kalau perampok itu, gimana kalau minta? Hei aku minta barangmu. Dan kalau tidak diberi, apa sudara? Melukai dia. Itu perampok. Nah banyak anak-anak Tuhan itu mentalnya mental perampok. Dia datang ke Tuhan, bukan dengan kerendan hati, tapi dengan mental perampok. Tuhan sembuhkan aku dong. Kalau enggak sembuhkan, awas loh ya. Aku enggak ngasih persembahan lagi loh ya. Kalau enggak disembuhkan, awas loh ya. Aku enggak ikut komunitas gereja lagi. Aku enggak mau ibadah lagi. Aku enggak ikut sum gereja lagi. Ngancam, melukai itu namanya. Ini mental perampok. Jadi kalau sudara datang minta kesembuhan sama Tuhan, datang dengan hati yang merendahkan hati sungguh-sungguh. Tuhan aku perlu engkau. Tuhan aku butuh engkau. Tuhan engkau segalanya. Tuhan aku enggak bisa tanpa engkau. Tuhan engkau satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang aku harapkan. Engkau satu-satunya yang sanggup menyembuhkan aku. Datang dengan kerendahan hati. Saya percaya ketika sudara datang dengan kerendahan hati. Tuhan itu cinta kok sama kita. Tuhan itu sayang sama kita. Dia akan memberikan apa yang kita perlukan. Apa yang kita butuhkan. Amen. Jadi ayo hampiri Tuhan. Datang kepada Tuhan. Saya enggak tahu apa yang sedang sudara alami hari-hari ini. Biarlah. Kalaupun sudara sedang alami sakit. Atau mungkin sudara ada keluarga. Ada famili. Orang tua bahkan. Atau keluarga yang lain. Ada yang sedang sakit. Ayo datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Yang namanya minta itu sudara. Kalau dikasih puji Tuhan. Kalau enggak dikasih ya enggak apa-apa. Kok namanya minta kok. Kalau saya dikasih. Saya minta sama Nana. Nana minta kuenya dong. Saya udah ngomong dengan kerendahan hati. Saya udah ngomong dengan sungguh. Ternyata enggak dikasih. Ya sudah. Itu kan haknya Nana. Mau ngasih atau enggak. Saya enggak punya hak sama sekali untuk marah. Saya enggak punya hak sama sekali untuk menghakimi bahwa kamu jahat. Kamu enggak ngasih. Sama sekali itu bukan hak saya. Dan saya enggak punya apa-apa penang untuk itu. Kalaupun dikasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Kalaupun enggak dikasih, ya tetap lah bilang puji Tuhan. Saya kasih contoh sekali lagi. Kalau saya minta sama Nana. Nah minta kuenya dong satu aja. Dan Nana bilang, sorry ya aku enggak bisa kasih kak. Kak Tersaik bilang gini. Oke nah enggak apa-apa. Thank you ya. Kamu baik kok. Apa yang terjadi? Mungkin ketika saya noleh gitu Nana langsung panggil. Kak, Kak, Kak. Enggak jadi kak. Saya mau kasih buat kakak. Enggak jadi. Kenapa? Karena omongan kita itu sungguh-sungguh akan menggerakkan hati orang yang kita minta. Nah yuk jangan punya mental perampok. Jangan punya mental perampok. Tapi punya hati yang penuh belas kasihan hampiri Tuhan. Tuhan aku mohon belas kasihanmu. Tuhan aku rendahkan hatiku. Aku rendahkan diriku. Aku mohon Tuhan kepadamu. Saya percaya ketika kita lakukan itu. Tuhan itu cinta sama kita. Tuhan mengasihi kita. Dia akan memberikan apa yang kita perlukan. Tuhan memberkati saudara. Ayo kita doa yuk. Saya rindu berdoa buat saudara semuanya. Tuhan aku enggak tahu apa yang sedang dialami oleh anak-anak mudamu ini Tuhan. Kalau mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang sakit. Firmanmu katakan biarlah kami berdoa. Kami mengangkat tangan kami saat ini. Kami percaya kuasamu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kapanpun dimanapun engkau sanggup menjamah kami. Engkau sanggup melawat kami. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Tuhan kami percaya. Engkau Tuhan yang penuh kasih. Engkau sangat mengasihi anak-anakmu. Kami percaya juga Tuhan. Engkau sanggup mengulurkan tanganmu yang berlubang paku. Yang penuh kasih itu Tuhan. Turun buat anak-anakmu yang saat ini sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua mengalami kesembuhan. Saudara saya enggak ngerti apa yang sedang saudara alami. Mungkin saudara saat ini ada yang sedang sakit bertahun-tahun. Ada yang sakit mahnya. Ada yang sering pusing. Ada yang mungkin ada tulangnya yang enggak pas, enggak enak. Sehingga saudara seringkali mengalami kesakitan dan sebagainya. Saat ini saya ajak saudara, taruh tanganmu di tempat di mana bagian tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini tangan yang sama itu akan kau ulurkan buat tangan anak-anakmu ini Tuhan. Mereka memegang bagian tubuh yang sakit. Saat ini bukan tangan mereka itu Tuhan. Tapi itu tanganmu yang penuh kuasa. Tanganmu yang ajaib itu yang memegang bagian tubuh mereka yang sakit. Aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini mengalir kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini terjadi pemulihan, kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan aku percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang cinta pada kami. Kami hari ini datang dengan kerendahan hati. Memohon kepadamu Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun Engkau sanggup lakukan Tuhan. Dan setiap kami anak-anakmu yang datang kepadamu tidak pernah Engkau kecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan sembuh. Kami sudah sembuh bahkan dalam nama Yesus. Dan saat ini kalau ada di antara kami anak-anakmu ini yang sedang berdoa untuk yang lain. Untuk teman, untuk keluarga, untuk bahkan mungkin orang tua. Atau siapapun. Kami juga bersatu hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami doakan ini Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah melawat kami. Tuhan juga akan melawat orang-orang yang kami doakan ini. Mereka pun akan kau jama, kau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mohon belas kasihanmu turun Tuhan buat orang-orang ini. Tuhan berikan kesempatan buat mereka. Untuk mereka melihat kasihmu, kuasamu, kebenaranmu, mujizatmu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami percaya apa yang kami doakan ini akan kau kerjakan. Bahkan lebih daripada yang kami doakan. Terima kasih Tuhan. Ini iman percaya kami. Doa kami yang lahir dari iman percaya kami. Terima kasih. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Oke. Tuhan memberkati teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke siapa nih yang melanjutkan. Oke. Terima kasih. Kak Indra, Tasirmanian. Luar biasa memberkati. Terima kasih. Terima kasih.